Siapa Junior Franco? Gelendang asal Portugal yang dikaitkan dengan PSM Makassar. Calon tandem Wiljan Pluim hingga saat ini PSM Makassar tak kunjung mengumumkan rekrutan anyarnya. Padahal, PSM Makassar akan berlagak di Liga 1 dan AFC Cup 2022. Sejauh ini PSM Makassar baru mengumumkan dua pemain yang dipertahankan, yakni Wiljan Pluim dan M. Arvan. Sejumlah nama pemain pun kini dikaitkan dengan Joko Eja julukan PSM Makassar. Teranyat, mencuat nama gelendang asal Portugal yang dikaitkan dengan PSM Makassar adalah Junior Franco yang notabene rekan senegara pelatih, anyar PSM Makassar. Bernardo Tavares yang dikaitkan dengan Joko Eja lantas, siapa sebenarnya Junior Franco yang dirumorkan bakal gabung dengan PSM Makassar? Jika Junior Franco gabung dengan PSM Makassar, itu artinya akan jadi tandem. Baru Wiljan Pluim di lini tengah PSM Makassar, PSM Makassar dikabarkan akan mendatangkan pemain asing baru berkebangsaan Portugal. Manajemen PSM Makassar melalui Direktur Utama, Munafri Arifuddin, sudah memberikan kode soal pemain baru asal Portugal ini. Ada pun pemain yang dimaksud yakni Hosi Carlos Silva Franco atau Junior Franco. Bergabungnya Junior Franco ke sekuat PSM Makassar bukanlah hal mustahil. Mengingat saat ini PSM Makassar sudah menunjuk pelatih baru yang juga berkebangsaan Portugal, Bernardo Tavares. Sebelumnya Direktur Utama PSM Makassar, Munafri Arifuddin, akan menggunakan 4 jasa pemain asing di AFC Cup dan Liga 1. Dalam regulasi, setiap klub memang diberi jatah 4 slot pemain asing, 3 pemain non-asia dan 1 pemain asia. Slot pemain asing PSM Makassar sampai sekarang baru diisi oleh Wiljan Pluim CS. Munafri Arifuddin mengatakan 3 slot pemain asing dipercayakan kepada pelatih, Bernardo Tavares. Sebab pelatih berkebangsaan Portugal ini yang tahu strategi apa ingin diterapkan. Kita lihat kebutuhan pelatih seperti apa. Pelatih juga punya strategi seperti apa memainkan pemainnya. Katanya kepada wartawan pada Kamis 21 April 2022. Ada sosok gelandang asing asal Portugal yang kabarnya masuk radar bidikan PSM Makassar. Nama gelandang asing tersebut adalah Junior Francho. Kabar tersebut tampak pada umbahan Instagram rumor transfer pemain dan seputar kabar Liga Nasional bernama Ego Sipola. Kamis 28 April 2022, Junior Francho dan Rohit Can dimasukkan pada daftar pemain asing Juku Ege tersebut. Junior Francho adalah pemain kelahiran Lisboa, Portugal yang berkarier di Liga Negaranya. Ia terakhir kali aktif bermain pada musim 2020 atau 2021 dengan membela klub FC Penafial. Saat itu pemain berusia 27 tahun tersebut mencatatakan 30 penampilan atau 1.712 menit bermain. Dari 30 penampilannya, Junior Francho membukukan 2 gol. Diketahui FC Penafial adalah klub kasta kedua Liga Portugal. Selain di Liga, Junior Francho juga membukukan 1 penampilan bersana FC Penafial. Diajang piala domestik dan berhasil membukukan 1 gol. Kehadiran Francho Junior akan menambah kedalaman skuad dan komposisi pemain PSM Makassar di Liga 120-22 atau 2023. Mengingat selain di Liga 1, PSM Makassar akan mewakili Indonesia di ajang AFC Cup 2022. Peluang PSM Makassar untuk gayat Junior Francho terbuka lebar. Hal itu disebabkan karena Junior Francho berstatus tanpa klub sejak dilepas FC Penafial 1 Juli 2021. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.